Intro Halo, selamat datang di channel Mahmoud di New York Nama saya Mega Dan hari ini saya mau bikin Puding Tahu Udah ada yang pernah denger belum? Nah, Puding Tahu ini Bener-bener ngingetin saya Soal masa kecil Karena mama saya Omi, Omi, Halo Sering banget dulu bikin saya Puding Tahu Nah, buat kamu yang baru denger Puding Tahu ini gak bener-bener dari Tahu ya Ini dari susu Karena dari susu warnanya putih gitu Dia jadi mirip Tahu, makanya disebut Puding Tahu Nah, saya udah ngeliat Banyak banget di luar sana tuh resep Puding Tahu Banyak banget yang pake buah-buahan gitu kan Cocktail Dulu juga Omi suka banget bikininnya Pake Nutrisari Jadi ini si Puding Tahu-nya Dan ini Nutrisari-nya Tapi berhubung disini gak ada Nutrisari Kita pake jus jeruk yang lain Ya udah lah ya Kalau di Indonesia, pake Nutrisari itu paling enak Nah, ini si Puding Tahu Biasanya kalau misalnya kamu mau yang lebih fancy Atau mau yang lebih berasa gitu Itu kamu tambahin buah Biasanya kalau Omi itu pakenya Del Monte yang mixed fruit Itu dipakein kesini Terus sirupnya juga dipakein sedikit Jadi manisnya tuh enak banget gitu Manis, seger Terus ini dari susu yang creamy banget gitu Enak banget deh pokoknya Nah, hari ini Saya bikin Tiga macam topping Puding Tahu Saya gak punya topping buahnya disini Tapi memang dari dulu saya lebih suka Yang cuma sekedar Puding susu dan Nutrisari aja sih Lebih seger aja gitu Karena kalau misalnya pake topping mixed fruit buah itu Dia jadi jatohnya lebih manis kan Ini dia yang saya bikin Nah Jadi kalau yang ini Aduh, agak takut jatoh ini Oke Kalau yang ini Saya bikin dari air gula jahe sama kayu manis Nah, kalau di Indonesia itu biasanya cuma air gula jawa dan jahe Nah, saya suka banget Kebetulan ini summer Saya suka banget bikin teh dari Korea Ini dia teh kayu manis Nanti kita omongin lagi ya Pokoknya ini saya pake kuah gula jahe dan kayu manis Yang ini pake orange juice Aduh, muternya ngeri nih Dan yang ini pake flap susu biasa gitu Terserah kamu suka yang mana Kamu suka yang seger Kamu suka yang nenangin dan menyehatkan Ini semua menyehatkan juga sih Kita coba langsung aja ya Nah, saya mau yang original dulu Bikinan omi jaman dulu Si puding tahu dengan orange juice Maunya sih nutrisari ya Cuman yaudahlah Kita bikin apa yang ada Andaikan pake nutrisari Rasanya beda banget sama nutrisari Tapi anyway Biasanya kalo misalnya kamu gak mau naruh gula di nutrisari kamu Dan saya juga gak mau naruh gula di orange juice saya Ini kalo misalnya kita biarin semalaman di kulkas Dia akan lebih manis dari si pudingnya gitu Tapi kalo misalnya kamu mau langsung makan Kayak saya sekarang ini Mendingan tambahin gula dulu Soalnya asem Tapi ini seger banget Kamu harus coba Kamu harus coba Ini gampang banget bikinnya Selanjutnya kita coba Yang pake teh Si namanya orang-orang Korea Sujonggua Kalo gak salah namanya Ini pokoknya saya tulis aja deh Aku salah Kita coba Rasanya light Agak pedas dari jahe Enak banget Dan rasa cinnamonnya Terasa banget Ini enak banget Kamu harus coba Tapi kalo bisa disuruh pilih gitu Kalo emang saya harus bikin ke depannya Karena saya gak punya nutrisari Saya sukanya yang si sujonggua ini Puah sujonggua Daripada si kuah Orange juice Padahal kalo pake nutrisari tuh Enak banget Dia tuh manisnya pas Atau karena memang Saya udah terbiasa dengan rasa itu Jadi ketika pake orange juice Yang lain agak beda gitu Ngerusak deh Ngerusak memori Oke yang ini Si Puding tahu pake vela Susu biasa Ini enak Pastinya ini enak lah ya Karena velanya pun creamy Manis Enak banget Buat kamu yang suka Yang creamy-creamy Yang manis-manis Kamu cobain pake vela Karena bikin vela tuh gampang banget Kamu tinggal Kalo misalnya kamu punya Susu UHT Itu lebih gampang Susu UHT Kasih gula Kasih maizena Nanti mungkin Saya kasih resepnya Di bawah ini Tapi kalo ini Karena saya gak mau repot Ini lebih gampang lagi Saya punya heavy cream Jadi cuma saya heavy cream Saya aduk pake gula alus Kocok terus Sampai dia agak Kental Mudah Enak banget Gampang Oke kalo gitu Kita udah cobain Sebelum kamu liat resepnya Saya mau kasih liat kamu dulu Si teh sujong Buat ini Mantap Buat musim panas tuh enak banget Karena dia cocok banget Nya emang Teh dingin gitu Bukan teh anget Saya sih gak pernah ngerasain pas anget ya Saya sukanya pas dingin Saya tau sujong gua ini Karena waktu itu Pernah makan di Samoon Garden Apa-apa ya Itu yang Tempat makan di Slot Haven Kalo kalian ada yang di Jakarta Itu dia Selalu ngasih Si teh Kayu manis jahe ini Di akhir Atau di awal Di awal dan di akhir gitu Gelasnya Harus dingin juga Itu enak banget Jadi gelasnya dingin Terus Si tehnya dingin Jadi semuanya dingin Itu enak banget Ini karena saya buru-buru Jadi saya pakein es Ini Teh sehat Yang kamu bisa banget bikin di rumah Dan kalian Pas buat summer Daripada minum soda Kita bikin ini Taruh kulkas Dingin-dingin Gelas Itu seger banget Seger Sehat Mantap Oke kalo gitu Sampai saya minum sujong gua Saya Aduh Pronunciation saya bener Gana ngomong sujong gua Sujong gua Dari tadi Kamu Liat Gimana cara bikin Puding tahunya ya Pertama Sebelum dimasak Kita harus Kumpulin dulu Bahan-bahannya semua Itu agar-agar Yang transparan Yang putih Bukan yang berwarna ya Agar-agar Semua Kita masukin Terus Kita tambah Gula Dan terakhir Tambah susu Udah Sesimpel itu Kamu aduk sebentar Nyalain kompor Terus abis itu Yaudah Tinggal tunggu mendidih Kamu bisa aduk-aduk sebentar Kalo kamu misalnya pake UHT Susu ultra gitu Kamu aduk sesekali Tapi harus kamu pantengin ya Harus kamu liatin Jangan sampe dia tiba-tiba mendidih Api harus kecil Nah kalo kamu pake susunya bukan UHT Misalnya kamu pake susu denkau Atau pake susu kental manis Ditambah air Itu kan dua jenis yang kepisah kan Dijadikan satu Nah kamu harus aduk terus Gak berhenti-berhenti Sampai dia mendidih Karena kalo misalnya Kamu diemin Kadang dia suka pecah gitu Kepisah air dan Susunya Makanya menurut saya sih Lebih gampang masaknya pake UHT Tapi kan Seadanya dirumah aja Masak api kecil gini Biasanya kalo untuk satu porsi Mendidihnya itu sekitar 30 menit lebih lah Walaupun pake UHT Kamu tetep gak boleh tinggalin kompor Kamu harus terus liatin Puding kamu Dan diaduk Sesekali aja Cairan puding kita udah mendidih Kita aduk lagi Dan udah Kita tinggal taruh di Catakannya Ini saya karena mau bikin Tiga topping Jadi saya bikin di Tiga tempat Sisanya saya taruh di Wadah yang lebih besar Topping yang mau saya tunjukin disini Si tesujiong gua Karena nutrisari ya Tinggal diseduh Dan vla Nanti bahan-bahannya Saya taruh di deskripsi Bahan-bahannya simpel banget Ini jahe Sama gula Sama Kayu manis Pertama Kita kupas jahe Terus kita Jeprek aja gitu Saya gak pernah potong Kecil-kecil Karena ujung-ujungnya Jahenya akan kita keluarin Jadi lebih besar Lebih bagus Jadi cuma dijepret aja Nah ini saya mau tunjukin ke kamu Saya selalu punya persediaan jahe kering Ini saya oven Jadi pertama dicuci Dipotong-potong Sesuai Kebutuhan kamu Kalau masak seberapa banyak Yaudah Terus tinggal di oven Ini tuh praktis banget Dan bener-bener Jadi kayak konsentrat jahe Wanginya tuh masih kenceng Masih sama Gak ada bedanya sama yang fresh Bahkan ini jadi lebih praktis Dan lebih awet Kalau udah begini Yaudah Semuanya tinggal kita didihin Pake air Di atas kompor Gimana? Bikinnya tuh gampang banget Sebenernya tuh Kalau misalnya Kamu ngeliat Instruksi dari di belakang Agar-agar itu Itu tuh Yaudah kayak gitu Cuman air diganti susu Dan satu lagi tipsnya Buat saya pribadi Saya suka banget Puding tahu tuh yang lembut gitu Kayak tahu sutra gitu Sukanya Jadi biasanya Selalu saya naikin Jumlah takaran susu Yang emang harusnya Dimasukin bareng agar-agarnya Jadi misalnya agar-agarnya Nyuruhnya cuma 900 cc Saya bikinnya 1100 cc gitu Nah resep yang ini Saya bikin yang agak banyak kan Susunya gitu kan Jadi Tapi kalau kamu sukanya Yang agak keras Yang agak firm Ikutin aja Kalau gitu instruksi agar-agar Karena Kalau kamu ikutin instruksi Si agar-agar Dia akan jadi Puding yang firm Gak lembut Gitu Oke kalau gitu Segitu aja dulu Aduh Ranggut saya Segitu aja dulu Untuk hari ini Mengenang memori saya Kagi kangen banget sama Omi Buat kamu yang nonton Makasih banyak Jangan lupa di like videonya Dan di subscribe Yang belum di subscribe Oke Sampai ketemu lagi Abone olmayi Terima kasih.